Halo Tribunnya, selamat pagi. Saya Densa 5 viewer, lawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Subang, Jawa Barat pada hari ini Rabu 22 November 2023. Pihak kepolisian, baik dari Polis Subang dan Polis Jawa Barat melakukan apel pagi terlebih dahulu sebelum melakukan rekonstruksi pada hari ini. Dimana diketahui pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi untuk TKP Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Jawa Barat. Dimana ada tiga lokasi yaitu Warnet dan kemudian Tempat Pecel Lele. Dan dimana kedua tempat itu menjadi lokasi penting yang dikarenakan menjadi awal-mula perbincangan dari Yosef dan Danu untuk menjalankan aksinya. Jadi sebelum melakukan rekonstruksi di tempat lokasi pembunuhan yang tidak jauh di SMA N1 Jalan Cagak, polisi akan melakukan olah TKP terlebih dahulu atau melakukan rekonstruksi di Warnet ataupun Pecel Lele. Dan untuk Yosef dan Danu pun telah dibayat, dibunuh di Polis Subang dan Cagak. Dan pada saat ini ini tengah dilakukan apel sebelum dilakukan rekonstruksi. untuk kedua tersangka Baik Losek dan Danu juga telah tiba di Polis Subang dan Cagak dimana nantinya akan ada 95 adegan yang harus dilakukan oleh para tersangka di lokasi rekonstruksi yang dimana pada hari ini akan dilakukan di tiga tempat yakni di Warnet di lokasi Pecel Lele. Dan lokasi ditemukannya mayat, ibu, dan anak yang berada di sekitar SMA N1 Jalan Cagak. Sehingga kini pun karfel lintas terpantau masih jalan yang lancar tapi belum ada penentupan jalan ataupun yang lainnya akuratif yang lainnya seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan di sementara kalau berkastang kemudian akan disampaikan di website Tribun Jabata tadi saya Denza Fafil atau Tribun Jabata melakukan dari Subang, Jawa.